Baik bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan tricks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kami akan membahas terkait nasib guru honorer non-induk ya Yang mana yang akan kami bahas di sini adalah Potensi lulus guru P1, P2, P3 Jika misalkan di sekolah induk itu tidak ada kebutuhan Sedangkan di sekolah lain ada kebutuhan Sedangkan guru induknya itu TMS teman-teman ya Di seleksi P3K Guru 2023 Ini dari pertanyaan salah satu subscriber ya Sehingga kami membuatkan konten seperti ini Sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Ya bagaimana kira-kira ya potensi lulus guru P1, P2, P3 Jika di sekolah induk tidak ada kebutuhan Sedangkan di sekolah lain ada guru induknya yang TMS Ini pertanyaan subscriber ya Kita langsung saja teman-teman Nah disini jelas sekali ya Ini pertanyaan di subscriber kami ya Yang diposting di kolom komentar Dan terpilih untuk kami bahas Menjadi sobat konten ya Jadi bagi teman-teman yang ingin agar pertanyaannya dibuatkan konten Silahkan komen sebanyak-banyaknya Disini saya lihat ya Min saya ingin bertanya Saya guru sekolah A Jadi Buleo ini adalah guru sekolah A Ternyata di sekolah A itu tidak ada formasi Sedangkan di sekolah B itu ada formasinya Disana ada juga guru honorer Tapi dia tidak lolos administrasi Itu gimana Min ya Anggaplah kita katakan Bapak Ibu ini adalah P3 ya Nah anggaplah P3 Nah jadi kalau misalkan di sekolah Bapak Ibu itu tidak ada formasi Sedangkan di sekolah B itu ada formasinya Disana juga ada guru honorer Tapi dia tidak lolos administrasi Berarti ceritanya TMS ya Berarti guru honorer yang ini yang ada kebutuhan di sekolahnya itu Itu tidak bisa lanjut di tes cat Nantinya Bapak Ibu solusinya ini gampang ya Solusinya nanti ini sudah ada Karena kenapa formasi itu sepenuhnya ada pada dinas pendidikan Jadi kita tidak usah pikirkan Oh di sekolah B ada formasi Disana ada juga guru honorer Kita tidak usah pikirkan itu Karena ini sudah diatur oleh pemerintah daerah Bahwa formasi nantinya itu tidak ada lagi di sekolah Tetapi semuanya berpusat di dinas pendidikan dan pemerintah daerah Jadi begitu misalkan nanti Bapak Ibu berhasil lolos seleksi administrasi yang ada di sekolah A Meskipun di sekolah A nya itu tidak ada formasi Nantinya Bapak Ibu itu akan ikut Anggaplah misalkan tes cat BKN Kemudian setelah Bapak Ibu guru yang ada di sekolah A ini Ikut tes cat BKN Ternyata dinyatakan lulus menjadi ASN Maka kemungkinan besar Bapak Ibu itu tidak bisa menggeser guru honorer yang ada di sekolah B Karena memang sudah tidak ada geser menggeser Jadi ceritanya ini karena formasi ada di dis pendidikan Nantinya pemerintah daerah itu akan melakukan pendistribusian penempatan Untuk guru yang ada di sekolah A jika lulus Itu dicarikan sekolah yang sudah yang masih kekurangan guru Tanpa harus menggeser guru honorer induk Meskipun sekalipun guru honorer induk itu tidak lulus passing grade Atau tidak lulus Tidak lulus atau tidak ikut tes cat BKN Intinya seperti itu Jadi tidak ada menggeser menggeser ya Kenapa? Itulah tujuannya Panselnas teman-teman Itulah tujuannya Panselnas Menyerahkan formasi seluruhnya kepada dinas pendidikan Karena kalau Panselnas yang menentukan pendapatan Kemungkinan rawan terjadi penggeseran guru honorer yang tidak lulus Teman-teman ya Makanya guru honorer yang ada di sekolah B itu sepertinya aman-aman saja ya Tidak mungkin digeser teman-teman Karena mereka ini juga guru yang sudah lama mengabdi Sehingga nantinya pemerintah daerah itu Betul-betul akan menfilter penempatan yang cocok Untuk guru yang sudah lulus ASN P3K guru Baik itu P1, P2, P3 maupun pelamar umum Intinya tidak ada geser menggeser teman-teman ya Seperti itu kira-kira Itu yang harus teman-teman pahami ya Jadi saya rasa pertanyaan ini Sudah terjawab sih ya Menurut Tadmin pribadi Pertanyaan ini sudah terjawab ya Jadi teman-teman tidak usah khawatir lagi Terkait dengan geser menggeser Tidak ada geser menggeser teman-teman ya Itu yang harus teman-teman pahami Kemudian kita lanjut lagi Nah contohnya seperti ini ya teman-teman ya Contohnya seperti ini Ini angka lapis 1 ya Nah memang kalau ada kebutuhan di sekolah induk Misalkan P3 atau P1 yang ada Ada formasi sekolah induknya itu Peluang penempatannya itu memang besar sekali teman-teman ya Nah misalkan disini yang guru honoran negeri Anggaplah ini bukan P1 ya Ini P3 Ini P3 teman-teman ya Mendapatkan nilai cat 450 Nah kebetulan Di sekolah induknya ini Sekolah A itu Kebutuhan 1 ASN 0 Honor 1 berarti masih ada kebutuhan Maka guru honoran negeri ini akan langsung Ditempatkan di sekolah induknya Yaitu sekolah A Alasannya kenapa ditempatkan Ditempatkan di sekolah induk Karena masih terdapat kebutuhan teman-teman ya Nah sedangkan ini yang THK 2 Ini yang THK 2 Ini juga masuk kategori P2 Itu tidak bisa menggeser guru induk yang ada di sekolah A Sedangkan di sekolah induknya Yaitu sekolah B Ternyata kelebihan guru Dan P2 ini dinyatakan lulus Menjadi ASN P3K Nah solusinya sudah tidak ada kebutuhan Baik di sekolah induk maupun sekolah lainnya Dalam satu instansi ya Nah jadi secara otomatis Nanti pemenang ini diturunkan ke sekolah berikutnya Teman-teman ya Logikanya Guru induk Guru P2 ini Akan dicarikan sekolah yang Masih kekurangan guru Masih di kekurangan guru teman-teman ya Akan dicarikan Sekolah yang masih kekurangan guru Tidak mungkin menggeser guru induk yang lain teman-teman ya Logikanya Tapi pertanyaannya bagaimana Min Kalau misalkan nanti Ternyata di sekolah induk dan non-induk itu Sudah ada Sudah tidak ada kebutuhan guru Ya itu sebenarnya Tidak terlalu Bisa terjadi teman-teman ya Karena tujuan adanya formasi itu Karena memang masih ada kebutuhan formasi yang bisa dilamar Baik induk non-induk Sehingga kemungkinan akan tetap ada Formasi yang bisa diisi oleh Guru honorer P1, P2, P3 Sekalipun di sekolah induk mereka itu Tidak ada formasi Sepertinya Seperti itu kira-kira ya Nah yang mana kalau kita perhatikan disini Untuk tahapan pengisian formasi Itu dilakukan Berdasarkan urutan kategori pelamar ya Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Ingat Jadi pengisian formasi itu berdasarkan Ketersediaan formasi Dan didasarkan juga terhadap Urutan kategori pelamar Seperti itu Jadi yang paling diperoritaskan dulu adalah Guru Nus PG 2021 Urutan prioritasnya itu Mulai THK 2 Guru Negeri Kemudian PPG swasta Nah disini dikatakan Jika masih tersedia kebutuhan dan formasi Itu masuk THK 2 Atau dikenal dengan istilah P2 teman-teman ya Kemudian jika masih tersedia kebutuhan dan formasi Maka lanjut lagi untuk guru honorer Negeri Masa kerja 3 tahun ke atas Atau P3 Dan jika masih tersedia formasi Maka lanjut lagi untuk pelamar umum Seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu yang wajib teman-teman pahami ya Dan teman-teman maksimalkan Seperti itu Nah ini dia perbedaan P4 dengan P2 dan P3 Untuk soal kompetensi teknisnya Kalau seleksi kompetensi teknis Sesuai bidang jabatan ya Untuk P4 Sedangkan kalau P2 dan P3 Itu seleksi kompetensi teknis Penilaian situasi kerja sederhana Saya ulangi Penilaian situasi kerja sederhana Pertanyaan mana yang lebih sulit Seleksi kompetensi Untuk P4 dan P3 P2 dan P3 Lebih sulit P4 teman-teman Tapi itu juga tergantung Dari cara belajar Pelamar P3K guru Itu sendiri teman-teman ya Seperti itu kira-kira Kemudian kita lanjut lagi teman-teman ya Oke kita lanjut Nah ini dia contohnya teman-teman Perhatikan dulu Poin ketiga ya Di sini jelas sekali Dibahasakan ya Poin ketiga Individu ya Ditempatkan ya Ditempatkan di tempat tugas masing-masing Sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan Jadi nanti Kalau misalkan di sekolah induk P2 dan P3 tidak ada formasi Nanti Bapak Ibu itu ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan Yang mengatur dinas pendidikan bersama pemerintah daerah Karena memang sudah ada mandat dari pansel nasia Ini juga sudah pernah dibahas oleh Prof. Nunuk Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh